Intro Oke sebelum ke video rangkatnya disini ada donate dari BlueRivky thank you ya Jadi dia tanya untuk bagusan D1 atau D4 Habis itu apakah sodanya dicolok atau tidak ya Karena dia mungkin dapat soda biru ya Soda biru RS Yang mana kalau gue ngeliat ini sih keliatannya ya Ini akun DB Jadi gue akan memberikan pendapat berdasar pemikiran gue terhadap ini akun ya Karena ini balik lagi nih akun DB ya Oke untuk D1 nya seperti ini Kalian bisa lihat oke mainnya TS mix ya Full mix karena mungkin dia gak gacha kemungkinan ya Untuk banner SS unit ya mungkin ya Mungkin ya karena disini ya gak ada basarin juga Genzo gitu loh Mungkin dia kelewat coy dia baru beli akun DB ya mungkin ya Terus Yuga juga gak ada tapi ya gak ada masalah Untuk deck 1 gue cukup suka cuman mungkin masalah scoring ya Masalah scoring sih Gue akan lebih prefer untuk starternya Sorimachi bro Kenapa? Karena dibandingkan starterin si Nita Mostly orang direngkat itu sekarang makanya Genzo Kalau memang Hoki ketemu Ken ataupun Morishaki mungkin enak banget untuk pakai Nita ini Tapi kalau sampai ketemunya si Genzo Nita ini mau dikasih Glide Volley kayak mau dikasih Sano Itu bener-bener butuh hotline ketika lawan Genzo Jadi gue tetep prefer at least nih pakai skoran hijau aja Yaitu ya disini Sorimachi Seperti itu ya dan Untuk formasi sih gue gak tau ya Lo lebih nyaman dengan formasi ini atau gimana Cuman kalau formasi gue lebih prefer pakai 3133 Itu ada di shop Bukan di shop sih Di challenge road ya Di challenge road yang baru Itu Asiana Tech 10% juga Jadi Misaki nya bisa taruh AM nih disini Jadi bisa bantu bawa bola untuk maju Karena subasanya kan bukan subas SS ya Jadi ya ini Misaki harus bisa bawa bola maju gitu loh Jadi menurut gue pribadi seperti itu ya Untuk sisanya sih Untuk deck 1 gak ada terlalu perubahan ya Terus untuk deck 4 Nah ini untuk deck 4 nya oke Deck 4 nya main seperti ini ya Oke tapi balik lagi TS nya tidak ada yang Ini ya tidak ada yang lengkap Masih kara-kara Mungkin kelepasan ya Banner, Basah dan juga Genzo Tapi ya untuk gue pribadi nih Kalau gue pribadi Karena lu gak pake Genzo SS Eh kok Genzo sih Berto Berto SS Dan lu masih pake Berto ini Kayak sama gue Gue akan lebih prefer untuk ganti ke Misugi Merah Karena Mau gimana pun ya Misugi Merah ini Mau kalah pamor segala macem Ya dia lebih enak dibandingkan Misugi Biru Karena kenapa Apalagi Disini Lu pake Zaki Zaki ini Manggil Misugi Kalau Misugi nya yang muncul Malah Misugi Totem Itu malah nyusahin diri sendiri Yang ada namanya ya Jadi kalau gue pribadi sih Lebih prefer untuk ganti ke yang ini Misalkan Yang disini pun mau diganti gitu kan Misalkan Itu juga masih bisa banget Dengan lu masukin Misugi kesini ya kan Eh kok ini sih Mana tadi Mana dia tadi Nah ini Misugi nya masukin kesini ya kan Tapi birunya kurang satu ya Biru Ya bisa Si Nita diganti siapa gitu kek Atau mungkin Masuk Xiao Atau gimana Bebas lah ya Kalau gue pribadi Lebih seperti itu Karena mau gimana pun ya Dengan lu masih pake Berto biru Artinya setetap lu masih ada Jadi Kalau gue pribadi Tetep Lebih enak pake Misugi Merah Karena Misugi Merah ini kuat kok Dia gak yang Sampai sekuat Kals Tapi untuk main Di tim Jepang Ini bagus Jujur aja Apalagi untuk FWV sekarang Dimana yang hijau-hijau Itu kan Yang biru paling ya Misaki Ataupun Rifoul Dan itu pun Dua-duanya masih bisa di kalahin kok Sama Misugi Asalkan Nambak bener ya Dan juga skillsetnya Skillset terbaik pastinya Ini cuman kurang intercept doang sih Intercept terbaiknya ya Tapi ya bisa dicari nantilah Seperti itu sih Kalau gue Terus untuk sodanya ya Kalau soda sih Jujur ya Karena ini akun DB Menurut gue Colok aja bro Karena Gue udah beberapa kali ketemu soda ini Pakai Berto lah Pakai Basa lah Pakai Misaki Apalagi Jujur ya Interceptnya Lumayan timpang Ketika Keluar dari Side Area Karena dia Pasifnya Penalty orside ya Walaupun cuman 10% terlihatnya Tapi Itu berasa banget cuy Bisa turun 10.000 Atau bahkan 15.000 Start in game ya Jadi Saran gue sih Tetep dicolok Karena kalian bisa lihat ya Razor sliding ini Cuman 5.17 Sedangkan intercept bagusnya tuh Gue agak lupa Di 5.30an lah Selisihnya hampir 20 momentum gitu loh Jadi menurut gue sih Worth it ya Untuk dicolok aja cuy Karena balik lagi Ini akun DB Kalau mungkin akun old Mungkin akan berpikir kayak Eman gak sih Gitu kan ya Tapi karena ini akun DB Colok aja bro Lebih baik dikasih skill bagus Daripada malah Jadi beban ya kan Kayak gitu sih Kalau dari gue ya Jadi ya Ya gitu bro Rifki ya Thank you by the way Jadi kita lanjut aja Ke ranked matchnya Let's go Oke Waduh di video rankednya disini Langsung aja ya Ketemu Eman Japan ya Karena memang di ranked lagi Meta-metanya Japan ya Dan by the way Gue ubah sedikit tim gue ya Gara-gara kemarin Ketemu setup yang gede banget Jadinya gue coba bawa Oh akhiran Walaupun ya Jadi totem banget Tapi gue akan punya Kals disini Wajar lagi Untuk aja itu masih Hyuga Agir Itu sampai bukan Hyuga dan setup lagi Ini 107 lagi Bisa-bisa cuy Tapi ini harusnya di 102 Atau mungkin 103 kali ya Buset Tetap-tetap gede sih Oke kita match up Oke untung aja match up 1 Nice ya Aduh ini gue lupa matiin dong Jadi kemarin sempet Pas malem ya Itu sempet Ini cuy Sempet Gak bisa diakses CTDT di IOS Jadinya Gue kaget kan Gue harus Ngewasiting juga Soalnya cuy Jadi Langsung gue Install ulang kan Bangke lah Untung aja udah bisa Oke Langsung match up disini Ini sorry ya Kalau muncul ginian Dan gak bisa di skip Ternyata ya Dulu bisa di skip Perasaan Kita kasih ke Misaki dulu deh Ini Karena Gue mau staykan Inspire nya untuk Hyuga Karena ya balik lagi Ini gue pasti kalah value Jadi Harus kita inspire Lumayan berat ya Tapi ya bisa pak Gitu loh Oke Apalagi dia pakenya sawada biru Makanya itu tadi Kenapa Kenapa Hyuga dia gak pake skill Padahal tackle nya gede loh Dan intercept nya pun Juga setara Sama si Misugi Karena balik lagi Dia pake sawada biru Dia tidak ada tenacity Dan juga dia tidak bawa Urabe Sebenernya sih Kalau dia mungkin bawa Urabe Jadi bisa kan Cuman kan dia gak bawa Zaki Nah itu tuh Kenapa Urabe tidak begitu populer Dan lebih populer Tetep ya Si bapak-bapak Gakuto ya At least Gakuto bawa AI bawaan 60 doang sih Tapi ya bawa lah Yuh ampun Terus juga Dia itu harus banget Main bareng Zaki Sedangkan Zaki Startup nya itu Tidak universal Tetapi hanya ke Hyuga Dan juga Eh ke Tsubasa dan juga Sorimachi Kenapa jadinya ya Mending pake itu aja lah Pake Gakuto Cuman satu unit Gitu kan selesai Walaupun ya Kalau setara unit Lebih ngeselin Ini sih Urabe ya Kalau mengecap ya Ini yang bahaya adalah Masalah stamina Mitsugi sih Jadi kita bisa taruh sini Sini kau Oke Kita bisa Langsung aja ya Tasuk Taruh disini Dan semoga aja Tidak range lagi Tadi kan udah range ya Aduh Dan harusnya Tadi itu Ke Hyuga Udah aman banget Ditu tinggal shoot goal Oke ini harusnya Aman Bisa kita taruh disini Semoga aja Nggak range lagi Ya Sanu ini emang Sudah Sudah lumayan audit ya Cuman masih Menang kalkulasi Kalian lihat ya Untuk bypass Masih bisa Ini mode inspire ya Dan juga buff gue Jadinya 90 Ya cuman naik 0,5 ya Tapi kenapa Gue pakenya Brian Gue bisa aja Pake yang lain guys Pake Yang startupnya 3 ya Kayak si Christiansen kemarin Cuman gue mikir nih Ini Sanu Kalau di AM Itu susah Gue harus taruh di ADF Untuk ya kayak barusan Passing langsung ke Hyuga Gitu kan Yang kedua adalah Kemarin kalian bisa lihat ya Misaki 107 Memang gara-gara kritikal Itu Bisa ngelewatin khas Dengan wancunya Jadi itu kenapa Udah lah Brian aja deh Sekalian Karena At least nih Brian ini Selain ngeboos hijau ya Dia juga ngeboos Eropa By the way goal Nice Aman ya Untuk goalnya Itu gara-gara inspire juga sih Jadinya itu Kenapa gue Masih butuh sih Dan Kalau nantinya Waduh Lumayan nih Kalau nantinya Gue bisa Dapetin Si Ntar ini agak bahaya ya Ini langsung ke Hyuga sih Kalau ke Misaki Dia Terlalu obvious sih Karena Karena marking gue Udah hilang dari bahasa cuy Kayaknya Ya itu apa namanya Kalau gue bisa dapet Marksu nantinya Itu Brian rencananya Aduh ini Sog-sog gue bisa kena nih Kena dong Aduh Kals Kejar Aduh Malah Kals yang ngambil Tau gitu gue klik ke Subasa Barusan Biar passing Aduh Aduh Ketempat lagi Gak ada clear Kalau Udah ke passing Kayak gitu ya Gue pernah Udah pernah jelasin lah ya Jadi ya Kalau gue udah bisa dapet Marksu nih Nantinya TS gue kan udah lengkap tuh Nanti Biannya bisa gue ganti Biar tuh sekalian Karena itu kan Buffnya 4% Kalau ini kan Ya Memang ke Eropa Masih dapet sih Tapi ya Eropa udah lah Sikas kuat kok Gitu loh Cuman Kemarin tuh gara-gara Menang critical doang Si Misaki Tapi ya Balik lagi Dia tidak bawa Urabe Jadi Santai Hyuganya Tidak sebuli Maksudnya Bully kayak Lu bisa matchup Sembarangan kan Soalnya Kalau Hyuganya Dengan startup Kayak gini ya Dia bawa Urabe Waduh Itu senak banget Sebenernya untuk matchup Dan ini Kalau dari formasi Ada dua kemungkinan Antara dia pake FWA Metek Atau Dia pake Japan Euro Eh bener ya sih Japan Euro fisikal Dia yang 12% Gue agak lupa sih Kalau gak salah Japan Euro deh Bukan Japan Latin Yang Japan Latin itu 4123 Kalau gak salah ya Kalau yang fisikal 12 doang 4132 Untuk Japan Itu untuk Japan Ada yang fisikal 12 Tapi ya Kasih Kita masih sesuai ya Kita liat aja Dari Bertodia Memulai Oke Misaki Kabur 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 Waduh Oke Matchup Misugi Misugi Masih bisa nampak Bener ya Cuman Oke Main bahaya Nih Tersep kali ya Tekal Selalu ya Pemikiran pertama Adalah yang terbaik Guys Tapi emang Lebih baik Ini sih Kabur 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 Tidak Oke At least sama Soga Tapi ya Soga pun lewat Soga momentum Sebenernya Kalau gak kutu Kalau gak salah Tekalnya aja 545 Soga tetap Stay di 530 Wah RNG Gantian sih Cuman hitungannya Lebih sakit ke dia Karena gue udah Tadi sebenernya Oke Awas Awas Nah Ini tanpa hotline ya Ini bersih Tanpa hotline Cuman model Sano Lihat Bukan cuma model Sano sih Sama global terbaiknya juga ya Karena global terbaiknya kan Susah ya Didapatnya ya Bisa kah Selisih 13% Kita bisa lihat nih Impact dari Sano ya Tipis banget sih guys Jujur aja sih Gak yang sampai jauh banget ya Tapi kalau memang dia Beneran pake Form fisikal Ini jadinya gokil Tapi kalau dia pake Pakenya form attack Wajar ya Jujur aja Kalau dia pakenya form attack Wajar disini Sayangnya gue gak bisa Lihat formasi musuh ya Nantinya Kalau dia pakenya form fisikal sih Wow Gokil banget sih Oke Matchup sama Misaki Aman Misaki ya kuat lah Tapi ya Kalau restartnya sih Lumayan jauh ya Kalau di FV sih bisa lewat sih Bisa-bisa sih Kalau di FV bubar nih Tinggal Misugi doang nih Oke Dia lepas ya malah ya Thank you Oke Bisa kita putar ya Seperti biasa Santai Santai-santai Kalau buru-buru malah Blonder nanti Set Oke Untung aja Gue gak tau sih Dia AI nya berapa persen Cuman Aman harusnya Oke Sip Menit 37 ya Menit 37 ya Kasih Misaki kali nih Kita harus nge-stun Misaki musuh sih Soalnya Misaki musuh itu ada follow guys Kalau gue langsung kasihnya di depan sih Gak ada masalah sebenarnya untuk matchup sama si Soda Cuman Kalau di follow Misaki Itu jadi blonder hitungannya Jadi harus gue stun dulu nih Misaki musuh Oke Matchup Nice Main juga ngisi ya stamina Walaupun gak terlalu banyak Kalau gak salah ngisi nya tuh 57 apa ya Ini bisa pasti sih Cuman kayaknya kayaknya gue wancur kali ya Gue mau capin aja sih Soalnya Harusnya sih gak kuat ya Soalnya aja ya Kalau Roberto udah jelas tidak kuat Karena totem pak Berto Misugi gitu kan Itu jelas tidak akan kuat Kecuali RNG Atau mungkin kalian mainnya di tim debon ya Oke Step Aduh kena Tapi jauh sih startnya sih Sini kali ya Masih lewat kali ya Gak tau sih Soalnya dia 101 anjir Buset Buset tuh kan Aduh Sokso gak tuh gak jelek guys Cuman Kalau udah lawan biru Aduh bener-bener dah Gara-gara momentumnya sih Kalau aja momentumnya kemarin sempet ikut di revamp ya Kayak si Gakuto Jadi ya Kita bicara di 545 lah Sama kayak Gakuto kan Tekalnya 545 juga gitu loh Itu mungkin akan lebih baik sih 530 anjir sedih banget sih Aduh Jadi ya Mungkin segitu dulu untuk video rekat kali ini Sampai jumpa di video maupun live berikutnya Bye-bye